What's up it's cool fans, welcome back to Trash Talk Kembali dengan Gorki Padilla, wah kembali lagi nih ke segmen Trash Talk Dan hari ini, wah ada pemain bintang muda nih Dari Flita Jaya Bakri, Jakarta, ada Govinda Safitra Govind, apa kabar Govind? Halo kok, Alhamdulillah baik Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Lagi sibuk, prepare sebenernya kemarin prepare buat tiba Asia Cuman kan di-cancel sekarang balik lagi ke tim, latihan buat persiapan IBL Dan sekarang kita mulai dari cerita awalnya Govind dulu, gue penasaran Tadi Govind cerita bahwa Govind datangnya dari Rembang di Jawa Tengah Itu gue mau tau dong, kalau disana tuh basketnya kayak apa Govind? Ya basketnya aja biasa aja, basket-basket kampung gitu Ya basket-basket, lapangan aja disana tuh, itu kok, apa? Lapangan masih beton gitu, masih belum ada lapangan yang indoor sih gak ada sih Jadi dulu pertama kali main itu pas SMA atau sebelum SMA? Pas pertama kali main basket itu SMA, kelas 1 SMA Dan itu ada DBL gak sih kalau sekolah lo? Gak ada Nah, jadi awalnya tuh saya dari Rembang kan Terus karena ikut basket, ikut ekstra kuliah basket Terus serius akhirnya kelas 2 pindah ke Semarang Ke SMA 14 Semarang, PPLP Bersama Nuka Trisaputra waktu itu Satu angkatan, tapi gak satu angkatan kan? Gak, lebih tua dia setahun Jadi pas ya kelas 3, saya kelas 2 Sempat main bareng dong? Sempat, sempat main bareng waktu itu di Bulangan Cup tahun 2012 12 ya Gak kata, waktu itu final lawan SMA 3 Wah, menang gak tuh? Di penyisian sih kita menang, tapi di final kita kalah 3 poin waktu itu, ingat saya Itu SMA 3 lagi siapa tuh isinya? Jeremy, Iwan, Indra Pasto, kakak beradik tuh berdua Wah Iwan sih katanya jago banget sih Tabda Cakra waktu itu Gue penasaran sama Iwan itu sih, katanya Iwan itu jago banget ya? Jago banget ya, waktu SMA jago banget Gue dengerin sampe masuk ke NCAA divisi 3, gila gue penasaran banget sih sama dia sih Lo waktu itu kalahnya beri tipis doang di final? Iya 3 poin, terakhir tuh gara-gara dia isolation Siapa? Kalo gak si Iwan, si Rizky sih kakaknya gak tau deh lupa pokoknya Wah kalahnya tipis banget sih Nah, gue sekarang penasaran nih kan, lu kan dari Semarang, lalu tiba-tiba bisa masuk ke PYJ Ini kalo gue denger-denger, katanya yang nemuin lu, yang rekrut lu itu adalah Pak Cok ya Itu dulu manajernya Pelita Jaya Boleh ceritain gak sih, waktu itu gimana cara bisa ketemu sama Pak Cok itu? Waktu itu kan, tahun 2013 sih tuh awalnya Waktu itu kan, saya ditawarin sama Tiga tim SM, ASPAK, stadium Terus waktu itu gak ada niatan buat lanjut basket Mau kuliah-kuliah santai aja gitu kan, gak mau basket lagi Cuman waktu itu udah saya tolak semua tuh tim itu Terus tim yang gak nawarin tuh PYJ Yaudah, akhirnya waktu itu saya nyari kontaknya Dan nemuin lah Pak Cok Waktu itu lewat DM kalo gak salah DM Twitter Nawarin diri buat gabung buat ke PYJ Kebetulan waktu itu pas seri di Solo Tahun 2013, eh 14 kan 14, tahun 2014 Ada kok DMnya, masih ada kok Nah, gue penasaran tapi Lu kan tadi bilang, lu sempet gak mau ngelanjutin basket Nah, terus tiba-tiba kepikiran apa ya? Jadi pengen lanjut basket lagi? Pikiran itu aja, kayak Waktu itu galau kan, aduh basket lagi Pak Saya kan dari, itu kan PPLP Latihannya kan tiap hari, bangun jam 5 pagi, latihan Terus itu kayak ngerasa capek aja Terus setelah waktu kelas 3 itu kan udah gak basket lagi kan Udah hampir sebulan gak basket Cuman kayak, kok gak enak ya gak basket ya Terus saya, yaudah lah Sekalian aja basket serius gitu Govin berarti masuk PYJ 2014? 2014 itu masih junior lah, masih binaan tengahnya Tapi itu udah lulus SMA ya, abis itu main di Perbanas ya? Udah lulus Abis itu di, kuliah di Perbanas waktu itu Mutusin buat main 5 dulu Soalnya, orang tua nyaranin kuliah dulu Main di 5 berapa lama waktu itu? Dua, dua tahun doang main di 5 Nah, waktu main di 5 itu Ada memori gak sih? Atau ada kesan? Apa yang paling Govin inget waktu main di kuliahan itu? Oh, waktu main kuliah Yang paling berkesan sih 5 pertama sih Tahun 2015 itu masih Masih ada Sandi Masih ada Raul Masih ada Ega Masih ada Niki Niko Itu kalau misal kita Main setahun lagi itu Saya yakin itu bisa juara Cuman waktu itu kita kalah Minima nasional itu di semifinal Lawan ITHB Wah, itu ITHB-nya Kaleb kali ya? 2014 Enggak, ITHB-nya Jan Reza Terus Randika gitu-gitulah Oh, oke Itu juga jago-jago semua sih Itu ITHB-nya Dan Kan Go Kenapa Govin? Enggak, enggak Kan Govin kan Masuk PJ 2014 Harus bersabar dulu tuh kan Gak bisa langsung main Saya inget gue tuh Govin baru main Mungkin dua tahun yang lalu kali ya Dua season yang lalu Baru mulai dimasukin rotasi ya Itu berarti 2019 2019 sih Udah mulai dimainin 2019 Nah, selama lima tahun itu Gimana Govin Bisa tetap termotivasi Dan juga tetap semangat tuh Agar bisa tembus tim utamanya PJ Oh, kalau awalnya sih saya itu kok Oh, apa Awalnya sih saya cuma fokus buat Dimana caranya Nyelesaian kuliah dulu kan Fokus jadi Jadi student atlet dulu Terus setelah Udah mau kelar kuliah Terus Itu juga bingung juga Antara Gimana nih Mau basket Mau basket Mau ke pro apa Sampai disini aja Kan Pressure kan tinggi kan Di PJ kan Mau main juga susah Disitu banyak pemain-pemain yang Berkualitas Waktu itu masih ada Mas Amin Terus Danil Wenas Andre Kayana Terus Banyak lah Pokoknya yang pemain-pemain Berkualitas lah Terus kayak sempat Mau Cabut dari PJ Waktu itu Terus akhirnya Dateng lah Toro Ring Pro Sito yang Memotivasi Memotivasi Untuk stay di PJ Waktu itu Masih ingin gak sih Govind game pertama IBL-nya Pas main di IBL Game pertama Lawan siapa Dan dimana Itu game pertama Tahun 2018 2018 Kalau gak salah Itu rookie saya Rocky season saya Lawan Siliwangi Kalau gak salah Siliwangi Siliwangi berarti ada Daniel Waktu itu ya Enggak Daniel masih di PJ Waktu itu Saya rookie Daniel masih Di PJ Wah Lawan Siliwangi Lawan Siliwangi Ingat gak Jaga-jaga siapa Jaga Di Jaga siapa Moses Kalau gak Moses Si Aditya Siapa Namanya Itu tegang gak sih Nervous gak sih Game pertama Waktu itu di IBL Game pertama sih Nervous sih kok Apalagi di tim PJ Waktu itu yang Habis juara Habis itu Kita masuk Tim apa Udah masuk roster Kita dituntut Untuk Perform kan Kita gak boleh salah aja Pokoknya Pemen rookie di PJ Kalau salah Dimarahin sama senior ya Kalau salah Kalau gak Kalau salah Udah dibully Habis dibully Udah gak main lagi Udah duduk Terus Saya kan Govin di PJ Banyak juga lah ya Mentornya lah ya Boleh dibilang Seperti Adi Pratama pun Mungkin jadi mentor juga Untuk Govin Nah Govin tuh Kira-kira Kan Adi ini udah pensiun nih Tapi pasti Govin belajar sesuatu dong Kau dari Adi Ya banyak sih Belajar dari Adi tuh Banyak dari Pengalaman dia Cara Decision makingnya Di lapangan Itu banyak belajar lah Dari Adi Amin Koming Terus Mas Faisal Semuanya yang Ngasih advice saya Sampai sekarang Saya masih tanya-tanya Gimana nih Kalau situasi begini Saya harus gimana Itu saya masih tanya-tanya mereka juga Nah Sekarang ini kan Yang ngelatih Pelintar Jaya adalah Coach Oki ya Coach Oki tamilnya itu Ini kayak Govin ini Cocok banget Dengan sistemnya Dan juga kepercayaan dirinya Kayaknya tinggi banget sih Karena nembak 3 point aja Kayaknya Kadang-kadang gak bisa pakai mikir Udah langsung tembak Bolanya masuk gitu Jadi Apakah memang Ada perbedaan Ataupun ada pendekatan Dari Coach Oki Untuk bilang ke Govin Kayak Govin kok kosong Tembak aja gak apa-apa gitu Kalau itu sih Coach Oki bilang ke saya Kalau Udah main Sesuai dengan Roll kamu aja Kamu Sesuai dengan Kekuatan kamu aja Nembak Ribbon Drive Jadi kayak Saya kayak Termotivasi aja Harus Deliver di setiap gamenya Jadi Lemang Ko Soki Membangun ya Kepercayaan dirinya Govin ya Nah sekarang ini Makin banyak Makin banyaknya Ini pemain bagus-bagus Terus masuk ke Pelita Jaya Kita tahu ada Vincent juga Ada Agassi juga Ini sekarang berarti Optimis banget dong ya Untuk Ideal yang akan Diharapkan akan bisa mulai Bulan Maret nanti nih Pasti excited banget Kalau bisa punya Timates baru seperti ini Iya Excited banget sih kok Kayak Lengkap lah Menurut Menurut Saya Di tahun ini nih Big Man ada Candler ada Shooter banyak Terus Sampai pemain ke-12 pun Sampai yang itu juga Bagus-bagus Ada Gabu Ada Katon Ada Regi Ragil Terus ada Wicak Full lah Tahun inilah Semoga aja Kita diberi Kelancaran Buat juara Tahun ini Iya gila sih Tapi emang deep banget sih Tim ini sih Pulita Jaya Nah sekarang kan kita udah selesai Ngomongin Pulita Jaya Gue pindah ke tim nasional Govin kaget gak sih Dipanggil tim nasional Malennya Jujur sih Kaget sih Kayak Gila nih Kayak Gak ada angin Gak ada apa Tau-tau Udah di level Paling atas Gitu kan Puas Bangga sih ya Tapi puas sih enggak Waktu itu Waktu tau beritanya Itu lagi dimana Waktu tau beritanya Dipanggil tim nas Waktu itu Pas Dengar IBL Dipospon Terus besoknya Ada pemanggilan Siapa yang langsung dikasih tau Pertama Yang Pochito yang ngasih tau Saya pertama Waktu itu Kamu Kamu ngasih tau siapa Kamu ngasih tau ke siapa Paling pertama Oh ngasih tau ke Orang tua lah Yang pasti Seneng banget Mereka pasti ya Ya seneng Nah sekarang Gue mau nanya nih Bedanya Tanding di IBL Sama di FIBA Yang paling Lu rasain Apa bedanya Walaupun gak ada penonton ya Kalau di FIBA tuh Apa ya Orangnya tuh Tinggi-tinggi sih kok Size-nya gila Gede-gede Apalagi pas lantai Waktu itu Lebih cepet Lebih Lebih cepet Lebih berpower Gitu orangnya Kalau di IBL ya Udah tau lah Kawannya itu-itu aja Gitu Udah tau apa Udah tau Typical mainnya Gimana cara jaganya Gimana kalau di itu kan Saya baru pertama kali nih Main international game Jadi Aduh kayak Ya yaudah lah Main Main Sesuai roll aja Nah Itu Persiapannya Berbeda gak sih Lu ada rutin gak sih Kalau sebelum tanding gitu Kayak misalkan lu tidur siang dulu Atau makan apa dulu Itu Ada bedanya gak Itu kan dibahari nih Waktu itu ya Iya sih Harus Pasti saya tidur siang lah Kalau misal sebelum tanding Tidur siang Makan Makan yang Bagus Minum vitamin Kayak gitu sih Nah Gue penasaran nih Pas Coach Raiko Manggil nama lu Itu walaupun terpiga ya Lu mainnya Baru main ya Itu Gimana rasanya tuh Maksudnya kayak Semangat Atau Agak gemeter juga Mas masuk Gemeter Gemeter Sama 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 Halus itu Dan lu langsung masuk Kasih energi Bagus banget lu Waktu itu Iya sih Itu gak Ya itu Mungkin timbul Karena ya Udah Udah latihan sebelum-sebelumnya Gitu kan Udah mentalnya tuh terbentuk Selama Berapa lama Di PJ sih Menurut saya sih Dari senior-senior Ngasih pressure Gitu kan Jadi udah Kebiasa Susah gak Sistemnya Coach Raiko Gampang sih Gak 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 Sistemnya Dia bukan suka Nyuruh orang lari-lari Lari-lari Setscreen Lari-lari Harus Faster Harus Cepat pokoknya Gak Gak ada masalah sih Buat saya Buat gitu Gak ada masalah Kedepannya ini Kan Govin udah masuk Ke Timnas Udah bermain di PJ Apa sih mimpinya Govin Di basket yang masih belum tercapai Mimpi saya sih Yang di basket Yang pasti juara Bersama PJ ya Yang udah Yang udah Menanggi saya selama ini Memberikan semuanya lah Terus Yang kedua Pengen Medali lah Medali Sea Games lah Yang Yang paling Mudah lah Yang bisa digapai Dan juga Main di World Cup lah Kalau Wah itu cakep tuh Ada kesempatan Amin Semoga bisa sih Harusnya kalau lu bisa kerja keras terus Dan juga bisa konsisten Mainnya pasti bisa lah Kepilih untuk World Cup Udah Selesailah kita ngomongin basket Kita ngomongin yang lain aja Govin kalau lagi gak main basket Biasanya kerjanya ngapain Kemal Biasalah Gak bisa ke mal sekarang Oh yang Kalau sekarang ya Paling yaudah Bimu saja Makan Main PS Main PS Main game 2K Enggak sih Lebih sukanya main FIFA Kalau 2K Ribet FIFA pake siapa Biasanya mainnya FIFA Biasanya pake Itu Apa Paris Saint German Oh Mbappé Mbappé Tapi lu ngomong Emang suka bola juga Buka Tim favorit PSG Enggak dong Juventus sebenernya Oh Cristiano Ronaldo nih Ya gue nih Iya Lu suka Juventus Udah lama Apa baru gara-gara Cristiano nih pindah Gara-gara Cristiano juga Dari lama juga Udah suka Juventus Jaman Del Piero Jaman Netfet Jaman Del Piero Lu umur berapa Iya Masih-masih Masih SD gitu Mas Gue kira belum lahir Udah lah Gila Juve dulu jago sih Jamannya Del Piero Terus ada Filippo Inzaghi Ada Pavel Netfet Wah gila Ciro Ferrara Itu gokil semua sih dulu sih Vin kalau musik Dengerinnya siapa Vin Wah gue Vin ngeheng nih Oh apa Tadi ngeheng dikit Apa aja sih Kok dengernya Kalau misal Tanding ya Paling lagu-lagu R&B Gitu Kalau lagi santai Lagu-lagu Lagu-lagu indie Tapi hobilis Lain basket apa? Lain basket Main bola sebenernya Sekarang masih bisa gak main bola Maksudnya kayak dulu Kalau lagi jadi atlet basket Boleh gak sih main bola? Gak boleh sih Paling kalau gak ada itu Jalan sama temen Ke hangout aja sih Oh iyalah Santai lah ya Kok gak jenuh ya basket terus Govin Thank you so much Untuk interviewnya Sukses ya Nanti di IBL 2021 ini Semoga dilancarkan Nanti untuk pelita jayanya Dan juga sukses terus Untuk tim nasional Indonesia So thank you banget Waktunya Govin Sudah mau di interview Really appreciate it Jangan lupa semua Untuk follow Govin Di Instagram So Govin Thank you so much Sampai ketemu lagi And thank you semua Yang sudah nonton Jangan lupa juga Nanti untuk dukung Govin Jangan lupa like